Menghitung duit gajian memanglah epik Tapi, pernah gak sih lu menghitung kedipan mata? Terus, berapa ya jumlah kedipan mata manusia selama sehari? Nah, agar kalian tidak penasaran Ayo kita menghitung kedipan mata bersama-sama Dan, putar intronya Kabar gembira untuk kita semua Kulit manggis, kini ada ekstraknya Bukan itu woy intronya Selama hidup, pasti kita tidak pernah lepas dari yang namanya berkedip Berkedip adalah hal paling sering dilakukan setelah bernafas Dan saya rasa, semua orang di dunia ini pasti sudah pernah berkedip Bagaimana kalau bayi yang meninggal waktu baru lahir? Apakah sudah merasakan kedipan juga? Berkedip biasanya akan kita lakukan saat mata kita kering Saat melihat sesuatu yang silau Atau saat ada benda asing yang masuk ke mata kita Nah, namun banyak nih orang yang tidak sadar saat mereka sedang berkedip Misalnya saja orang ini Dia sedang main HP Dan karena dia fokus ke HPnya Dia tidak sadar kalau dia telah berkedip sebanyak 28 kali Wow Begitupun dengan Anda Pasti Anda seringkali tidak sadar Kalau Anda sedang berkedip Wah Kenapa bisa gitu ya guys? Saat kalian kentut Pasti kalian menyadarinya Bukan hanya kalian Bahkan orang-orang di sekeliling kalian pun Menyadarinya juga Dan pada tutup hidup Tapi Di saat kalian mengedip ke mata Jangankan disadari oleh orang lain Diri sendiri saja Tidak mengetahuinya Padahal Saat kita berkedip itu Tentu saja Kita berada di posisi tidak melihat Selama beberapa saat Nah Jadi menurut Onur Selaku penjol gorengan di pinggir jalan Beliau mengatakan Bahwa itu adalah hal yang wajar Wajar Jika seseorang tidak menyadari Sebuah kedipan matanya Itu dikarenakan Hal tersebut Merupakan respon yang tidak disengaja Dan berkedip Bukanlah gangguan Yang terjadi Pada tubuh kita Sehingga otak kita Akan mengabaikannya Selain itu Kedipan juga terlalu cepat Untuk disadari Tidak diketahui pasti Seberapa cepat Kedipan mata manusia Namun Diperkirakan Itu tidak lebih dari 400 mili detik Nah Itu berarti Kurang dari 1 detik ya guys Cepat sekali kan Mati kita berkedip Nah Sebelum membahas yang satu ini Saya mau promosi dulu guys Ya lumayan Untuk memperpanjang video Biar durasinya 10 menit Dan Biar bisa dapat banyak iklan Yaa Yaa Yuuu Nah guys Buat kalian para Miss Inners Yang suka makan nasi cempur garam Saya rekomendasi ini Buat memakai garam Merek Si Austin Dance Tentu menjaga Sendisi hati Terpelihara Saya rekomendasi ini Buat memakai garam Merek Garam Meja Jadi Garam inilah Yang sering saya gunakan Untuk memakan Makanan favorit saya Yap Nasi cempur garam Melihatlah dan bukalah mata hatimu Melihatnya lemah terluka Hei siapa yang meninggalkan bawang disini Ini enak banget ya guys Asin Dan cocok untuk semua nasi Mulai dari nasi putih Nasi merah Nasi kuning Sampai nasi aki Semuanya cocok Ya sebenarnya Saya ini Tidak di endorse ya guys Oleh garam meja Ya semoga saja Suatu saat garam meja Mau mengendros gue Woy garam meja Saya tunggu endorse nya ya Gue udah promosiin dulu nih Secara gratis Nah garam merek garam meja ini Juga mengandung iodium Dimana iodium itu sendiri berfungsi Untuk membantu menjaga metabolisme tubuh Dengan cara mempengaruhi kinerja kelenjar tiroid Nah kelenjar tiroid ini terletak di batang tenggorokan kita Dan akan memproduksi hormon tiroksin Yang berfungsi mengatur proses metabolisme Dan fungsi organ tubuh Hormon ini juga berperan penting dalam pertumbuhan Dan perkembangan sistem seraf pusat Wow luar biasa sekali ya manfaatnya Nah orang yang kekurangan iodium akan mengalami penyakit gondok Anda pasti berpikiran seperti itu kan Tapi kekurangan iodium itu Bukan menyebabkan gondok saja ya guys Kekurangan iodium itu Bahkan bisa lebih berbahaya lagi Apalagi jika hal tersebut dialami oleh anak-anak Nah kekurangan iodium sejak dini Dapat menyebabkan masalah perkembangan seraf Seperti kecerdasan lebih rendah dari rata-rata Dan peningkatan resiko At 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 Kekurangan iodium Apalagi buat para anak-anak Jadi para bunda-bunda Segera dibeli ya garam mejanya Biar anak kalian gak goblok Oh yeah Nah sobat-sobat miskin Garam meja ini Ada dua varian loh Ada yang kasar Dan ada yang halus Wow Yang kasar ini Teksturnya kayak pasir gitu ya guys Nah Kalian bisa lihat sendiri kan Seperti Pasir pantai Atau 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 Kadang juga Terlihat Seperti Taburan Berlian Wow Elit sekali ya Buat para miskin-miskin Elit Cocok banget nih Memakan garam meja kasar Dengan ditemani Sepiring nasi Aki Wah Sedep banget itu ya guys Saya jadi Miler Dan selanjutnya Varian yang halus Yang satu ini Memiliki tekstur Seperti tepung Warnanya Putih bersih Seputih kain kafan Nah ini cocok sekali ya Bagi anda Yang tidak ada gigi Atau giginya goyang-goyang Karena mengkonsumsi Garam halusnya ini Tidak membutuhkan Gigitan yang keras Karena Dia halus banget ya Oke miskiners Jadi tunggu apa lagi Segera beli Garam meja Di toko terdekat Karena garam ini Recommended banget ya Selain enak Banyak manfaatnya juga Ingat Miskin pintar Makan garam meja Oke kita lanjut Jadi seberapa banyak kah Orang berkedip dalam sehari Menurut para ilmuwan Orang normal bisa berkedip Sebanyak 15 Sampai 20 kali Dalam 1 menit Berarti manusia Bisa berkedip Sebanyak 1200 kali Per jam Wow Dan berarti Kalau dalam sehari Manusia bisa berkedip Sebanyak 28.800 kali Wow Wah banyak sekali ya Kedipan yang telah kita lakukan Tapi Selain itu Ilmuwan yang menghitung Kedipan itu Pasti gabut banget ya guys Perlu kalian ketahui juga nih Bahwa jumlah kedipan mata manusia Berbeda-beda pada tiap umurnya Menurut Dr. Stephen Juan Frekuensi berkedip Pada orang dewasa Bervariasi Antara 10 sampai 15 kali Per menit Pada usia 14 tahun Frekuensi kedipan Hanya sekitar 10 kali per menit Dan pada bayi baru lahir Jauh lebih sedikit Yakni Kurang dari 2 kali per menit Nah Dalam hal ini Dapat disimpulkan Bahwa Semakin tua usia seseorang Produksi air mata Makin sedikit Sehingga mata Lebih cepat kering Makanya itu Orang tua Jauh lebih banyak berkedip Daripada anak bayi Dan pada bayi juga Kelembapan permukaan bola mata Relatif lebih terjaga Karena bayi Lebih banyak melewatkan waktu Dengan mata tertutup Alias tidur Selain itu Ketika terbuka Mata bayi Tidak selebar Mata orang dewasa Sehingga Lebih aman dari iritasi Oke Sampai disini Mungkin ada Diantara kalian Yang berpikiran Apa sih Faedahnya Menghitung kedipan mata Dan kenapa Para ilmuwan Melakukan penelitian Tentang kedipan mata ini Yang menurut kita Gabut banget Nah Faktanya Kedipan mata Dapat menjadi kriteria pasti Untuk dokter Mendiagnosis kondisi medis Seseorang Contohnya Saat seseorang berkedip Dalam jumlah yang lebih Hal itu Dapat membantu dokter Untuk menunjukkan Tanda-tanda Sindrom Touret Stroke Dan gangguan Pada sistem saraf Fakta lainnya lagi Kedipan mata kanan dan kiri Selalu terjadi bersamaan Meski beberapa binatang Seperti hamster Dan kura-kura Bisa melakukannya Bergantian Dan ada lagi nih Fakta yang cukup menarik Ketika anda melihat video ini Beberapa diantara kalian Pasti sudah ada yang berkedip Secara sadar Hayo Siapa yang seperti itu Lebih dari itu Ada lagi nih Fakta yang mencengangkan Yaitu Kalian sudah melihat video ini Sampai saat ini Tapi Masih aja belum subscribe Wah Buat kalian yang kayak gitu Ayo buruan Ditekan tombol subscribe-nya Biar kalian tidak ketinggalan Info-info menarik Dari Luxianville Dan kalau kalian suka video ini Tekan tombol like Jika kalian tidak suka video ini Tekan tombol dislike dua kali Oke guys Sampai ketemu Kalau kita masih hidup